Intro Puluhan pekerja seks komersil yang tergabung dalam Organisasi Pekerja Sosial Indonesia atau Opsi yang beroperasi di lokalisasi Karang Dempel, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Provinsi NTT Jalan El Tari Kupang. Tuntutan para PSK itu adalah menolak kebijakan pemerintah Kota Kupang terkait rencana penutupan tempat bisnis esek-esek di Kota Kupang pada 1 Januari 2019 mendatang. Para puluhan PSK ini datang bersama-sama dengan sejumlah aliansi mahasiswa dan masyarakat dengan berbagai tuntutan aksi yang berbeda-beda. Salah seorang PSK berinisial J dalam orasi mewakili rekan-rekannya mengatakan profesi yang sementara dijalannya ini merupakan sebuah beban hidup dalam menafkahi keluarga mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk kaum kita perempuan, bukan kita mencari kesenangan, tapi kita menjadi petan. Sebelah kanan kita adalah seorang bapak dan sebelah kiri kita adalah seorang ibu. Sementara itu, Inosentio Napio, Koordinator Umum Aksi, menyarankan kepada pemerintah Kota Kupang di bawah nakoda wali kota Jeffrey Riwukore agar mengurus hal-hal yang lebih penting lainnya seperti ketersediaan air bersih di Kota Kupang agar rakyat tersejahtera. Menurut mereka, jika penutupan lokalisasi ini dilakukan, maka akan menambah masalah baru seperti para PSK tersebut akan menjadi semakin liar di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Minta, ini hanya saran dari kita, saran dari kita, pengkot Kupang, biar rakyatnya sejadra, jangan berusaha lal-hal yang begitu, itu apa ya, pemerintah itu urusan manusia dengan Tuhan. Bersama kita, menyatakan sikap, meminta kepada wali kota Kupang untuk bapak yang mencari peninggungan dihentikan. Kenapa? Karena bagi kita, ketika karang dempel ini ditutup, maka otomatis ini akan menimbulkan masalah baru. Masalah baru dari mana? Dari para pekerja ini akan semakin liar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lidar Ismail Triberata TV, Salam Triberata! Sampai jumpa di video selanjutnya.